PEMULAANNYA DARI SINI Lalu kesini Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali Bank Dunia sudah menyampaikan kalau Bank Sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama Maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023 Inilah yang sekarang sedang terjadi Ya, beberapa waktu belakangan kata resesi akrab di telinga kita Ia dimunculkan oleh petinggi negara dan kemudian didaur ulang berbagai kanal pemberitaan Apa sih resesi itu? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Kalau dilihat-lihat isu resesi ini gak cuma ramai di Indonesia saja Dalam skala global kata resesi seperti jadi momok tersendiri Bank Dunia sendiri sebut resesi pada 2023 adalah keniscayaan WTO bilang kalau PDB dunia akan melambat jadi 1% pada 2023 Sementara IMF juga proyeksikan pertumbuhan ekonomi global merosot jadi 2,7% Nah, kata Noriel Robini Ekonomi yang populer karena prediksi krisis finansial 2008 Resesi tahun depan akan jadi yang parah, panjang, dan buruk Oke, resesi ekonomi adalah keadaan ketika aktivitas kerekonomian turun secara signifikan Jangka waktu penurunannya bisa lama, dari hitungan bulan sampai tahun Dunia pernah dihantam resesi sebanyak lebih dari sekali Tercatat sudah ada 5 kali resesi sejak Perang Dunia II Resesi pertama dipicu guncangan akibat krisis minyak Ini imbas embargo yang dilakukan Arab Saudi pada Oktober 1973 Embargo memang berakhir setahun setelahnya Tapi kenaikan tajam harga minyak picu inflasi gila-gilaan Resesi kedua muncul pada 1982 Penyebabnya yakni naiknya harga minyak dampak revolusi Iran 1979 Dan pengetatan kebijakan moneter AS Resesi ketiga lahir agak lama Pada 1991 yang didorong Perang Teluk I sampai pengetatan kredit di AS Hal tersebut dorong krisis moneter di banyak negara Eropa Pada 2008, kredit macet menimpa sektor properti AS Ini berujung pada tumbangnya raksasa finansial Macam Lehman Brothers yang lantas disambut lesunya perekonomian global Yang paling anya resesi muncul sebab efek wabah COVID-19 Virus bikin perekonomian dunia kolaps, memaksa banyak negara hidup dalam ketidakpastian Ini Yulio Sheskin, ekonom asal AS yang fokus pada statistik Pada 1974, ia mendefinisikan kriteria praktis soal resesi Yang gampang dikenali penurunan PDB selama dua kuartal berturut Lalu ada pasar saham yang memblek Dan yang paling mengkhawatirkan PHK masal berdua kenaikan angka pengangguran Pada intinya, resesi bisa terjadi Karena krisis keuangan, peristiwa dunia, hingga inflasi atau tren kenaikan harga dari waktu ke waktu Dalam konteks sekarang, inflasi memperlihatkan sisi paranya tahun kemarin Soalnya, banyak negara tempuh proteksi pangan guna antisipasi COVID-19 Alhasil, harga pangan melonjak, lantaran kurangnya suplai Kondisi diperburuk dengan inflasi Rusia ke Ukraina yang ganggu rantai pasok global Sehingga dorong kenaikan harga pangan maupun energi Daya beli masyarakat pun seketika menurun Tingginya inflasi dorong bank sentral naikkan suku bunga acuan The Fed misalnya, mengubah suku bunga acuan sebesar 300 basis point Jadi 3-3,25% dan diproyeksikan terus berlanjut Kenaikan suku bunga acuan secara bersamaan beresiko untuk pelamahan ekonomi Suku bunga tinggi membuat ekspansi dunia usaha terhambat Karena buat pinjaman jadi lebih mahal Di AS, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bakal turun jadi 1% pada 2023 Inbas pengetatan kebijakan tadi Di China, pertumbuhan ekonomi berpeluang turun jadi 4,4% Akibat lockdown dan melemahnya sektor properti Sementara di Uni Eropa, inflasi ke Ukraina diprediksi bikin pertumbuhan ekonomi ada di angka 1,2% Problem ini menyasar banyak negara Gak cuma negara maju aja Hitung-hitungan IMF, inflasi di negara berkembang bisa sentuh 9% per tahun Negara-negara ini juga rentan terlilih tutang akibat pendapatan pajak yang berkurang Nah, Indonesia sendiri bukan pengecualian Ancaman resesi bukannya gak ada Namun, probabilitas resesi di Indonesia terbilang kecil Karena keterikatan dengan ekonomi global relatif terbatas Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2022 misalnya Masih di angka 5,44% Indonesia itu share dari ekspor terhadap GDP-nya 25% Menurut saya, probabilitas dari resesi itu relatif kecil Karena satu, tadi saya bilang Keterikatan kita atau keterkaitan kita dengan ekonomi global itu relatif terbatas dibanding banyak negara lain Itu tadi pernyataan Chati Basri Ekonom dari Universitas Indonesia dan mantan Menteri Keuangan Meski begitu, ia menambahkan kalau pemerintah harus tetap waspada Dan jangan ambil kebijakan yang kurang tepat Dan Cina ini adalah negara yang banyak sekali meminta komoditas, energi Termasuk dari negara ASEAN dan Indonesia Jadi kalau Cina-nya kemudian melambat Maka implikasinya adalah ekspor kita juga melambat Nah, karena itu channel pertama atau jalur pertama dari dampak resesi global Itu akan datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan, melalui jalur ekspor Yang gak kalah penting diperhatikan selain resesi Adalah bagaimana narasi soal resesi itu sendiri berkembang di media sosial Kamu akan dengan mudah menjumpai konten-konten yang bahas resesi Ada yang berusaha mengedukasi tapi gak sedikit yang coba sebar ketakutan Atau biasa disebut Video itu viral beberapa minggu lalu Dan sudah ditonton lebih dari 5 juta kali Judul yang dipakai pun cukup bombastis Gak lama kemudian ada video susulan berisi salah satunya klarifikasi Intinya menegaskan kalau masyarakat harus lebih hati-hati dalam menghadapi ancaman resesi Konten kayak gitu gak cuma satu Dan rata-rata telah ditonton dengan angka engagement yang tinggi Bikin konten memang sah-sah belakang Tapi bagaimana kalau sejak awal pesannya malah kurang tepat? Karena pesan yang terlalu pesimistik itu bisa punya dampak Membuat orang itu akan tidak mau spending Dia akan menabung Kalau orang menabung tidak mau spend Yang terjadi adalah yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy Jadi orang kemudian menganggap Wah ini resesi-resesi Karena itu saya gak mau belanja Gak mau apa-apa Resesi beneran